Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 malam terakhir bulan Ramadan amatna disukai oleh Nabi Muhammad SAW Dari Aisyah RA, ia berkata Dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan Lebih baik daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya Imam Al-Buhari dan Imam Muslim Meriwayatkan dari sahabat Aisyah RA bawasannya Dahulu Nabi SAW apabila telah memasuki 10 terakhir Beliau mengencangkan ikat pinggannya Menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya Beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan Pertama, melaksanakan solat malam Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dapat dilakukan dengan mengerjakan tiamul lail Berupa solat tahajud seperti hadis riwayat Aisyah Yaitu, aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjalan subuh Sebagaimana hadis, barang siapa melaksanakan solat pada malam lailatul qadar Karena Imam dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Rasulullah SAW telah bersabda Jika seseorang melakukan solat tarwih dan witir bersama Imam sampai selesai Nistaya dicatat baginya pahala solat semalam suntu Kedua, memperbanyak doa Rasulullah SAW juga memerintahkan umul mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu Aisyah berkata Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapat malam lailatul qadar Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab Ucapkanlah Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf Mencintai kemaafan Maka maafkanlah aku Ketiga, iktikaf Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan Untuk mencari malam kemuliaan Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan Kemudian Jibri mendatangiku Dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan Barang siapa yang beriktikaf Hendaklah ia beriktikaf untuk mencari malam tersebut Keempat, Tadarus Al-Quran Dari Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran Maka dia akan mendapat satu kebaikan Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya Aku tidak mengatakan Alif lam mim satu huruf Namun Alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Kelima, terbanyak zikir Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan Kapanpun dan dimanapun Begitu pentingnya zikir Dalam sebuah hadis Bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya Seperti hidup bersama orang yang mati Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya Dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya Adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati Keenam, membayar zakat Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW Mewajibkan zakat fitrah Sebagai pembersih bagi orang yang berkuasa Dari segala perbuatan sia-sia Dan ucapan kotor Serta sebagai makanan bagi orang miskin Siapa yang menunaikannya sebelum sholat id Maka zakatnya diterima Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat id Maka hanya menjadi sedekah biasa Itulah amalan-amalan Yang paling utama 10 hari terakhir bulan Ramadan Semoga kita mendapatkan keberkahan Dan pengampunan bulan Ramadan ini Amin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati